1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada saya, Dr. Nanti Sugeng Widada, MSI. Ingin menyampaikan materi mengenai nirmana perkuliahan pertemuan kedua. Dalam pertemuan kedua, saya akan bahas mengenai orientasi masih di mata kuliah nirmana WI Matra. Ada pun unsur-unsur elemen dasar senerupa, diantaranya titik, garis, dan ruang. Yang pertama titik, yang kedua garis, yang ketiga ruang atau bentuk atau sabel. Yang pertama titik, perlu kita ketahui dulu pengertian titik. Adalah suatu jejak atau bekas tekanan suatu dari suatu benda, alat terbentuk, atau merupakan unsur elemen seni rupa yang paling sederhana. Ada yang bentuknya titik kecil, ada yang titik besar, titik yang bentuknya oval, bentuknya kotak, kotak dimiringin. Yang jelas disitu tergantung daripada suatu benda yang nantinya akan kita pergunakan sebagai jejak untuk membuat titik. Wujud visual titik, seperti yang saya sampaikan tadi, sangat bervariasi, tergantung daripada bentuk dasar benda atau alat yang digunakan untuk memberikan tekanan pada permukaan suatu bidang. Jika wujud titik dihasilkan dari jejak suatu benda, namun titik maupun garis sebenarnya bisa dibuat dari suatu bidang yang dibentuk dari garis sesuai dengan kebutuhan pengembangan kreativitas untuk menghasilkan karya seni tersebut. Ada pun wujud titik secara visual sangat bervariasi, ada yang titik kecil, titik besar, titik yang bentuknya lonjong, bentuknya kotak, kotak dimiringin, ada yang bentuk bintang, ada yang bentuknya diamond, ada yang bentuknya peski. Makanya di sini kembali lagi tergantung media atau benda yang kita pergunakan sebagai tekanan pada permukaan di suatu bidang. Jika wujud visual titik dihasilkan dari jejak suatu benda, namun bentuk titik maupun garis sebenarnya bisa dibuat dari suatu bidang yang membentuk titik ataupun garis sesuai dengan kebutuhan pengembangan kreativitas untuk menghasilkan karya seni tersebut. Apabila bentuk titik dihasilkan dalam pengembangan kreativitas peranjang karya seni harus dibuat dari pembentukan suatu bidang yang membentuk titik juga bisa berbentuk titik yang saya sebutkan tadi. Dan juga di sini bisa kalian lihat pada selahit, bentuk titik bisa tidak beraturan, walaupun di situ dibentuk dari suatu bidang. Makanya pengembangan kreativitas kita mau kemana? Selanjutnya adalah ekspresi karakter titik. Yang pertama karakter lembut atau halus, itu biasanya disampaikan melalui bentuk titik bulat, ataupun oval berbentuk horizontal maupun vertikal. Yang kedua dengan ekspresi karakter titik kuat dan kokoh. Itu biasanya disampaikan melalui bentuk titik berupa bentuk kotak atau kemungkinan kotak persegi panjang. Bisa juga berupa bentuk diamond ataupun persegi. Yang ketiga, ekspresi karakter titik yang berbentuk statis ataupun pasif. Biar nanti terkesan pasif, makanya titik yang kita bergunakan bentuknya contong tidak memberikan suatu bentuk gerakan. Makanya bentuknya bisa titik bulat. Makanya disitu dapat dikatakan bentuk bulat itu statis. Dan bentuk kotak, yang disitu kotaknya persegi, bisa kotak persegi panjang dan diamond. Yang keempat adalah bagaimana bentuk titik, biar bisa memberikan ekspresi karakter titik yang dinamis. Titik tersebut akan kita buat dengan bentuk bintang misalnya. Atau bintang 5, bintang 4, bintang 7, bintang 6. Yang tergantung daripada variasi kita. Yang kelima, mengenai ekspresi atau karakter titik yang ekspresif. Seperti yang kita lihat pada selet tadi, ada yang bentuknya tidak beraturan, ada yang seperti durian. Ada yang bentuknya disitu memang tidak beraturan. Kadang-kadang juga titiknya dari kecil ke besar berulang-ulang. Selanjutnya adalah mengenai elemen perancangan karakter seni berikutnya. Berupa garis ataupun yang disebut lain. Makanya garis atau lain itu sendiri pengertiannya apa. Setiap orang bisa menyampaikan suatu bentuk lain itu atau garis itu mudah. Tapi dalam pelajaran Nirwana ada definisi yang disitu mesti harus ter-definisikan secara teoretis. Garis adalah suatu goresan atau kumpulan titik-titik yang memanjang. Atau juga dapat disebut batas, limit, suatu benda, masa, ruang, warna, dan lain sebagainya. Dilihat dari segi wujudnya pada beberapa macam garis. Dapat disampaikan mengenai garis, ada garis nyata maupun garis semu. Berarti garis dari segi wujudnya terdapat dua jenis garis. Yang pertama garis nyata dan yang kedua garis semu. Apa itu garis nyata? Secara visual dapat dibuktikan dengan indera penglihatan. Itu garis nyata. Dan selanjutnya garis semu. Secara visual dapat dilihat seakan-akan terkesan pada garis. Tapi tidak tampak secara jelas, secara visual. Makanya semu. Dilihat dari segi wujudnya ada beberapa macam garis tadi. Di sini bisa dilihat contohnya, garis nyata itu bisa garis diakonal, bisa garis lengkung, bisa garis lengkung tidak peraturan, dan garis patah. Sedangkan kalau garis semu, bisa kita bayangkan kalau kita sendiri melihat pemandangan gunung di pagi hari. Seakan-akan di atas gunung itu terbentuk garis. Tapi kenyataannya tidak ada, sebetulnya. Hanya seakan-akan terlihat ada garis. Penjelasannya seperti gambar yang ada di slide. Berikutnya adalah yang saya sampaikan tadi. Terdapat garis benda. Kita akan melihat bentuk benda. Itu biasanya akan terbentuk dari garis yang membentuk benda tersebut. Bisa garis yang berupa kotak. Katakan di sini kubus. Bisa berbentuk kubus berarti kotak tadi panjang, pendek, tinggi, dan lebarnya sama, panjang. Yang ketiga, gare, yang ketiga, benda berupa benda limas. Dan di situ memiliki ketebalan misalnya. Makanya dengan bentuk ketebalan. Kalau memang ada ketebalan, panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan diakonannya berapa. Di situ bisa dilihat garis bendanya. Selanjutnya adalah garis kubus yang di situ mungkin akan posisinya dimiringin. Dan garis yang membentuk bintang. Garis yang membentuk bintang adalah merupakan garis bintang. Selanjutnya garis ruang. Seperti yang kalian lihat, di sini ada ilustrasi mengenai bentuk ruangan. Bisa membentuk ruang itu terdiri dari beberapa garis yang dapat dilihat secara visual berupa garis ruang di situ. Dan secara sederhana, yang kedua adalah contohnya garis yang membentuk sebuah benda berbentuk kotak. Selanjutnya, saya sampaikan mengenai pembahasan aspek arah garis dan gerak garis. Dikenal dengan adanya beberapa jenis garis. Yang pertama, garis lurus. Lurus bisa lurus horizontal, lurus bisa vertikal, dan lurus bisa diagonal. Yang ketiga, garis lengkung. Seperti yang saya sampaikan di muka tadi, garis lengkung bisa lengkung beraturan apabila di situ akan kita gandakan dari bawah sampai ke atas atau kiri sampai ke kanan, itu nantinya akan berurutan normal di situ. Artinya di situ bentuk garis, bentuk garisnya yang jelas di situ bentuk garis yang normal. Selanjutnya, garis yang membentuk suatu alur yang tidak normal. Seperti ada di slide ini, ada yang berbentuk apa ini, yang berbentuk tarik kawat misalnya. Bahkan di situ yang namanya benda-benda, yang di situ bisa membentuk garis itu banyak. Selain garis lengkung, yang ketiga adalah garis patah. Patahnya dari atas ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, atau keturun ke kiri, turun ke kanan, turun ke kiri, ke kanan, kiri ke kanan, atau kanan ke kiri, boleh saja diulang-balik. Selanjutnya adalah, di dalam membuat suatu garis, akan menghasilkan suatu kualitas daripada garis. Kualitas garis sangat tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut. sifat atau kondisi emosional si membuat garis. Baru kondisi marah, baru kondisi tenang, baru kondisi terburu-buru, baru kondisi baru santai, dan sebagainya. Yang selanjutnya, saya sampaikan mengenai alat atau medium yang digunakan untuk membuat garis. Bisa besar, bisa kecil, bisa kaku, bisa lentur. apabila menggunakan media yang besar, tentu dapat menghasilkan garis yang besar. Selanjutnya, kalau kita mediumnya, kita pergunakan dengan medium yang kecil, akan menghasilkan garis yang kecil tentunya. selanjutnya, selanjutnya, kesan. Dalam membuat garis itu, kesannya bisa kaku. Karena medium yang kita pergunakan, yang jelas mungkin kaku, keras. sebaliknya bisa juga kita hasilkan dari benda-benda yang disitu sifatnya lentur, atau lembek. Makanya bentuk garisnya, kemudian disitu, kelihatan sekali bahwa garis tersebut, lentur, atau elastis, belak-belak. permukaan yang digunakan sebagai pembuat garis, disini dapat kita lihat, apabila kita menggunakan permukaan berupa kertas gambar, biasanya disitu permukanya halus, makanya garis yang kita hasilkan nantinya, garisnya garis halus. Yang kedua, kasat. Karena apa? Karena permukaan, tadi akan menentukan kualitas daripada garis, berhubung disitu permukaannya kasat, nanti hasil garis yang kita buat, kemungkinan bisa tidak halus, putus-putus, belak-belak, atau bagaimana. Tergantung tarikan daripada, kita dalam membuat garis. Selanjutnya, garis itu sendiri ekspresif, tipis, tebal, panjang, pendek, melengkung, dan sebagainya. Di dalam membuat suatu karya seni, garis-garis itu sendiri dapat dikatakan ekspresif. Kembali lagi, konsep kreativitas yang nantinya akan kita buat. Apabila kita sendiri membutuhkan, garis yang panjang, tentu tarikan kita panjang. Tapi kalau disitu memang, hanya cukup dengan, tarikan-tarikan yang pendek, akan menghasilkan garis yang pendek. langkung lurus, tipis, tebal itu, kembali lagi ke konsep perancangan karya seni kita. Garis dapat menunjukkan gerak emosi si pembuatnya. Seperti tadi, sudah saya sampaikan, di posisi emosional garisnya si pembuat garis, baru posisi marah, takut, lemah, kuat, dan sebagainya. Disitu nantinya akan menghasilkan suatu garis, sesuai dengan, tingkat emosional daripada si pembuat garis. Bisa juga disitu, garis sendiri mempunyai apa ya, irama. Iramanya, garis bisa terkesan kaku, bisa terkesan tajam. Ya makanya disini, kembali lagi pengamatan, di dalam pembuatan garis tadi. Selanjutnya, akan saya sampaikan, pembahasan mengenai, asosiasi emosional garis. Yang pertama, mengenai, asosiasi emosional garis, Bisa kita lihat di slide, bahwa garis horizontal, itu asosiasi emosionalnya, tenang, kalem, pasif, bahkan dapat dikatakan, kesannya mati, karena posisinya horizontal. sedangkan, kalau disini, garis tadi, kita kondisikan vertikal, kesannya bisa, asosiasi emosional garisnya, bisa stabil, karena dia, posisi berdiri. Bisa, disampaikan mengenai, asosiasi emosionalnya, megah, aktif, kokoh, karena, karena seakan-akan, obyek garis tadi, bisa berdiri. Selanjutnya, mengenai, asosiasi emosional, garis vertikal, atau diagonal, disitu, merupakan, movement, gerak, bisa, terkesan disitu, dinamis, karena, mempunyai pergerakan. Selanjutnya, asosiasi emosional garis, lengkung S, makanya, kesannya disitu, indah, lemah, gemulai, lembut, pokoknya, yang indah-indah lah, disitu. Selanjutnya, garis melengkung, mengabung, atau, apar, hemisfer. Selanjutnya, garis siksak, disitu, dapat disampaikan, mengenai, asosiasi emosional garisnya, bergairah, dan semangat. Selanjutnya, asosiasi emosional garis, ritmik, horizontal, melengkung, berurutan, dari atas ke bawah. Yang bentuknya, belak-belok, seperti yang ada di slide ini. Makanya, disitu, memberikan, kesan emosional garisnya, malas, ketenangan, dan menyenangkan, yang mengasihkan. Selanjutnya, adalah, asosiasi emosional garis, upward, swipe. Disitu, dapat disampaikan, asosiasi emosional garisnya, semangat, menyala-nyala, bergobar-gobar, hasad, yang tak kunjung pandang. Karena, disitu, gambar garis, membentuk api. Yang selanjutnya, adalah, upward, spray. Disitu, dari garis, sebelah kiri, sama kanan itu, diulang-ulang. makanya, akan, mempunyai, kesan, asosiasi emosionalnya, tumbuh, spontanitas, pancaran, idealisme, dan sebagainya. asosiasi emosional garis, selanjutnya adalah, diminishing perspective. Gambarnya, ada garis horizontal, ada garis perspective. Disitu, terkesan, adanya garak, adanya, kejauhan, kerinduan, dan sebagainya. Selanjutnya, adalah, inverted perspective. Keluasan, tak terbatas. karena disitu, terbentuk dari garis, yang, membutuhkan perspektif, dan garis, dasar horizontal. Bisa dapat, disampaikan, mengenai asosiasi, emosional garis, selain, keluasan, tak terbatas, kebebasan mutlak, pelebaran, tak terhalang. Selanjutnya, adalah, expanding, spare. kegembiraan, ringan, terapung, dan sebagainya. Garis yang lengkung, diulang-ulang, sehingga, terkesan, ada, tumpukan, benda, dari, jumlahnya, yang kecil, ke jumlah yang, lebih besar. Berikut adalah, mengenai asosiasi, emosional, garis, conflicting, diagonal. Garis yang, tidak beraturan, disitu, ada garis, malang, melintang, horizontal, partikal, melengkung, dan sebagainya. Dan, disitu, garisnya, memang, memberikan, kesan, conflicting, ada beberapa, konflik, diantaranya. Yang, disitu, disebut, conflicting, diagonal. Selanjutnya, adalah, garis, yang memberikan, kesan, asosiasi, emosional, garis, radiation, lain. Itu, memberikan, asosiasi, pemusatan, legupan, dan bersinar. Selanjutnya, adalah, asosiasi, emosional, garis, waterfall, air terjun. Memberikan, kesan, penurunan, yang berirama, gaya berat, dan sebagainya. Berikutnya, adalah, asosiasi, emosional, garis, kontres, sikar. Itu, memberikan, kesan, perluasan, gerakan, mengembang, kegembiraan, dan sebagainya. Selanjutnya, mengenai, asosiasi, emosional, rounded art. Memberikan, asosiasi, emosional, kuat, kokoh, yang tak terguyahkan. Kesannya, enggak begitu. Karena, tumpukan, kesan garis, tadi, dari, yang banyak, disitu, obyeknya, dari yang banyak, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil lagi. Makanya, kesannya, disitu, kuat, kokoh, tak terguyahkan. Selanjutnya, rhythmic, curve, memberikan, asosiasi, keringanan, keceriaan, yang alami, lemah gemulai, dan sebagainya. Ada yang, asosiasi, masyarakat, dan sebagainya. Terima kasih.